Semangat bagian anak, semangat bagian Indonesia Jumpa lagi dengan pelajaran KWU Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, oke KWU, kreatif, inovatif, yes, yes, yes Marilah sebelumnya kita panjakan puji dan syukur berat Tuhan Yang telah memberikan berkah dan juga rahmat kesehatan pada kita hingga hari ini Anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang antusias Marilah kita mulai pelajaran KWU hari ini Dengan materi bagaimana menjaga kualitas produk semakanan awetan hewan Mari kita mulai Faktor-faktor menjaga kualitas produk Makanan awetan hewani Hing dari teman sesaat Penciptaan produk inovatif Kualitas mamu menjawab Dan memuaskan konsumen Kualitas penuhi kebutuhan pasar Penciptaan nilai tambah produk Jaga kualitas Jaga kualitas Penciptaan produk dengan daur hidup panjang Kemasan lebih baik Kemasan lebih baik Punya daya simpan lama Menjadikan produk mampu Mendeminan pasar produk Jaga kualitas makanan Awetan hewani Awetan hewani Kemasan lebih baik Kemasan lebih baik Kemasan lebih baik Penciptaan nilai tambah produk Indari situasi tenar sesaat Penciptaan produk inovatif Jaga kualitas Jaga kualitas Jaga kualitas Jaga kualitas Jaga kualitas Jaga kualitas Kualitas penuhi kebutuhan pasar Penciptaan nilai tambah produk Indari situasi tenar sesaat Penciptaan produk inovatif Inovatif Jaga kualitas 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 Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang luar biasa. Kalian tadi sudah menyimak pelajaran KUU dengan materi cara menjaga kualitas produk semakanan awetan hewan. Nah, untuk penguatannya, jangan lupa kerjakan pertanyaan berikut. Jelaskan bagaimana cara menjaga kualitas produk semakanan awetan hewan. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berguna bagi masa depan kalian. Semoga kalian sukses. Jangan lupa subscribe saya, Maturnuun.